Jadi sebenarnya pelaporan ini sudah lama yang dilakukan oleh GAR ke KSN ya Dan di awal kami melihat bahwa pelaporannya masih normatif dan hak setiap orang untuk melaporkan Karena ada yang namanya kesalahan kode etik atau apa namanya sebagai KSN Dan kami Pemirsaan Pemuda Muhammad tidak ikut terlalu jauh waktu itu Karena masih sifatnya personality dan masih bisa ditoleransi untuk ditanggapi Karena hal-hal seperti itu dijamin oleh undang-undang untuk melakukan hak-hak konstitusionalnya Tapi tanggal 21 ada kompres yang menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan oleh Pak Din dalam proses KSN itu Salah satunya adalah dia melaporkan etika Pak Din ke KSN plus Dan bukti-bukti radikalisme yang dilakukan oleh Pak Din Habis itu di framing, laporannya tentang radikal Dan itu yang menurut kami tersulut dan kami merasa terhina Dan bahwa karena stereotip tentang radikal itu kan sesuatu yang diluar nalar gerakan Yang selama ini kami diterpa oleh beliau dan organisasi Muhammadiyah Yang dikatakan sudah lebih dulu dari negara terus dianggap sebagai radikal Terus dianggap sebagai radikal itu kan seteritipnya itu kan mau bekan Ya ok seteritip radikal itu kan seteritipnya mengganti asas negara, asas Pancasila Dan Pak Din menjadi salah satu tokoh yang kita kenal dengan konsep Darul Ahli Wasahada Waktu di Mutamar Muhammadiyah dan itu sudah diputuskan Dan itu sangat mencederai perasaan kami yang selama ini menjadi satu tunjutan Yang diajarkan oleh pandifator kami untuk melakukan satu akselerasi gerakan Yang sifatnya keumatan dan kemanfaatan Dan itu yang saya kira perlu gar pahami bahwa Pak Din itu menjadi salah satu tokoh Tidak hanya tokoh nasional tapi tokoh internasional Terima kasih telah menonton